Kapol Res Karawang didampingi Kapol Sek Banyusari Sidak di Pasar Gempol. Sidak tersebut untuk mengetahui harga minyak goreng di pasar dan di toko yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Rabu, 23 Maret 2022. 2022. Tindak lanjut instruksi Kapolri. Jelang Ramadan Kapol Res Karawang Polda Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak, sidak, toko dan pasar di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. Kapol Res Karawang, AKBP Aldi Subartono mengatakan, sidak tersebut juga untuk mengetahui harga minyak goreng di pasar dan toko yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Kapol Res juga mengunjungi Desa Cicinde Utara yang sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi. Acara vaksinasi umum dan lansia dihadiri oleh Kapol Res Karawang AKBP Aldi Subartono, Kapol Sek Banyusari Ibtu Asep Nugraha, Kepala UPTD Puskesmas Cicinde Hajah Carnah Nur Hasan, Kades Cicinde Utara Haji Ajat Sudrajat, Camat Banyusari Iwan Rituan, dan Ramil 0407 Jatisari Letu Saprudin. Saat dikonfirmasi oleh Awak Media, Kapol Res Karawang AKBP Aldi Subartono, menjelaskan melalui acara Zoom Meeting dengan Kabar Res Krim Polri, Komjen Agus Andrianto, Pol Res Karawang menyediakan vaksinasi masal untuk Indonesia di 73 titik wilayah Kabupaten Karawang dengan vaksinasi umum dan lansia di Puskesmas dan beberapa desa serta di sekolah-sekolah dengan dosis 1, dosis 2 dan dosis 3. Semoga di bulan Ramadan nantinya bisa beribadah dengan baik. Untuk itu Pol Res Karawang mengajak masyarakat umum maupun lansia agar menyukseskan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Karawang, Egi melaporkan. Kita singgah ke Pasar Gempol, Banyu Sari, saya mengecek kesedihan minyak goreng. Memang di Pasar Jatisari itu hanya dua toko yang menyuuk minyak goreng. Tadi setok untuk kemasan masih ada, sedangkan curah tidak ada karena memang informasi dari pabrik bermuda pengiriman atau dari agen bermuda pengiriman. Kita tidak melihat antrena warga membeli minyak goreng. Artinya demungkinkan warga atau masyarakat di rumahnya masing-masing masih memiliki. Untuk vaksinasi serentak di Kabupaten Karawang kemana ada berapa? Hari ini di Karawang ada sekitar 73 titik, hampir di semua proses mas, melaksanakan di beberapa desa juga. Kemudian ada di tempat-tempat lain untuk vaksinasi yang ada di Kabupaten Karawang. Untuk kedepannya kemudian yang perlu diberikan kepada masyarakat kemudian? Ya Alhamdulillah sejauh ini Karawang secara manual kita sudah 91 persen lebih, dosis 1, dosis 2-nya itu sudah dianggap 75 persen. Lansia, dosis 1 sudah 73 persen, dosis 2 50 persen. Berarti kita pemerintah terus mendorong masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi sehingga heart immunity-nya akan terbentuk. Sehingga nantinya kita bulan Ramadan bisa sama-sama masyarakat ibadah dengan khusyuk, dengan kondisi syawalafian.